3, 2, 1, back to basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang apa itu halaman ya Jadi di blog itu ada 2 hal yang penting terkait isi dari konten Yaitu yang pertama adalah isi konten berdasarkan postingan Dan kedua adalah isi konten berdasarkan dari halaman yang ada pada blog kita Bedanya kalau untuk postingan atau artikel kita Atau postingan ber kita Dia akan otomatis bertambah dan tata lataknya sudah disesuaikan oleh sistem dari blog kita sendiri Jadi seperti ini Kalau ada 2 artikel akan seperti ini Nanti kalau menambah ada 3, 4, 5 artikel maka otomatis akan bertambah Entah ke bawah atau nanti ada namanya penginationnya disini yang angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya Seperti itu Sedangkan halaman, halaman adalah sebuah halaman yang statis Dimana isinya harus kita definisikan sendiri ya Dan kalau ada perubahan kita harus menambahnya secara manual di halaman itu Nah nanti untuk melihat perbedaannya kita akan coba praktikan bersama-sama Oke teman-teman kita balik dulu di blog kita Di blog kita salah satunya adalah ada sebuah halaman yang namanya beranda Atau kalau di bahasa inggrisnya biasanya disini akan muncul home ya Ini kalau di klik akan tetap seperti ini Karena halaman ini adalah halaman beranda dari blog kalian ya Atau blog kita ya Nah sekarang kita akan coba misalnya Kita akan tambahkan sebuah halaman baru disini ya Kita buat aja halaman profil gitu ya Oke yang pertama teman-teman kita buat sebuah halaman disini Ada menu halaman silahkan di klik saja Disini masih kosong ya Tidak ada halaman baru Nah cara menambahnya disini ada Tombol halaman baru ya Setelah kita mengklik tombol halaman tadi Menu halaman tadi Kemudian kita klik Halaman barunya Judul disini kita tulis dulu Profil Profil kayak gini ya Oke nah ini profil kayak gini Kita tulis disini misalnya Ini isinya adalah misalnya data diri kalian ya Misalnya data diri dari yang memiliki blog bisa ditulis Nama Tempat tanggal lahir Alamatnya dimana Nama handphone apa Kemudian akun sosial medianya apa Dan lain-lain ya Disini sesuai kebutuhan saja ya Ini saya tulis isi profil aja ya Isi profil Oke untuk profil ini teman-teman sama seperti postingan Jadi teman-teman juga bisa Menyisipkan gambar Menyisipkan video Dan lain-lainnya Sama persis ya Tidak jadi masalah Nanti yang perbedaannya hanya pada view Di blog kita saja Untuk opsi-opsi Hanya ini saja yang diberikan Untuk halaman Jadi ada sedikit perbedaan ya Kalau di Postingan ya Nah misalnya teman-teman sudah selesai Mengisi isi profil disini Silahkan Oh Grammarly ya Oke kalau sudah selesai mengisi profil Teman-teman bisa di Preview dulu disini Atau di Perhatiin dulu Nanti kira-kira Hasilnya adalah Nah seperti ini Jadi nanti ketika Halaman profil Itu di Klik ya Atau mono profil Nanti di klik Akan tabelnya adalah Seperti ini Oke Ini saya close Saya balik ya Atau ini saya tambahin ya Ini adalah Halaman profil Yang mana Is 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 ini adalah Data Data Profil Pemilik Blok Nah misalnya seperti ini Oke ini sudah Pas Nah kalau tombol Seperti ini sudah terasimpan Ya Kalau nya belum muncul Teman-teman bisa gunakan Tombol simpan yang disini Jika sudah pas Sudah dicek Perhatiannya sudah benar Teman-teman bisa langsung Publikasikan Oke Terus dikonfirmasi Nanti akan Terpublikasikan disini Oke Oke kita view dulu Lihat blog kita ya Nah ini blog tadi Ini saya review dulu Oke disini Tidak ada perubahan Sama sekali ya Disini tidak ada perubahan Dan kita tidak bisa Ngeklik Atau menampilkan Apa namanya Halaman profil Yang baru kita buat Tadi Nah itu harus Kita buat dulu Struktur menu nya disini Yang nanti Kemudian akan Kita linkkan Dengan Halaman profil Yang kita buat Ya Oke yang pertama Caranya adalah Teman-teman masuk Di menu Tata letak Disini Oke Nah teman-teman disini Fungsi dari Tata letak adalah Teman-teman dapat Mengatur Beberapa elemen Yang ada di Blog kalian Khususnya Elemen-elemen Pada tema Yang Kalian pakai Itu misalnya Ingin ditambah Dikurangi Atau Yang lain-lainnya Oke Untuk struktur tema Yang di Yang saya pakai Disini Yang ini adalah Struktur seperti ini Di atas Paling atas adalah Navbar Navbar ini artinya Adalah menu Paling atas Nah disini ada Seperti disitu ya Disitu ada Navbar Kemudian ada Tajuk Header Header nya Kemudian ada Seluruh kolom Seluruh kolom ini Tidak Tidak ada disini ya Karena isinya kosong Jadi tidak Tidak tampak Nah yang Utama disini Ada bagian Main Atau Utamanya Itu yang disini Nah yang disini Itu isinya Disini adalah Postingan blog Jadi semua Postingan blog Itu letaknya Disini Sesuai Sama yang disini Jadi letaknya Di bagian ini Dia akan Di setiap Postingan blog Ini Apapun yang Kalian tambahkan Akan tampil Disini Kemudian Ada Di bagian Kanan Disini ya Sidebar Right One Artinya Di Sidebar Atau Menu Sebelah Sisi Kanan Yang pertama Artinya Ini ada Yang Kedua Ada yang Dua Oh Ini Dua Satu Sama Dua Dua Namanya Yang pertama Artinya Yang disebelah Sini Ini ya Yang tidak Dibagi Dua Yang dibawahnya Disini Dibagi Dua Ada Kiri Ada Ada Kiri Ada Kanan Dan Dan Ini Yang Kiri Ini Yang Label Di Bagian Kanan Membacanya Seperti Itu Kemudian Ada Sidebar Yang ketiga Sidebar Right Tiga Arsip Blok Kita cross Cek Dimana Letaknya Di Sini Arsip Ternyata Yang di Bagian Ini Adalah Sidebar Right Ketiga Kemudian Di Paling Bawah Ada Footer Footer Itu Di Bawah Yang Ini Kalau Tidak Salah Masih Kosong Gak Ditambah Footer Ini Juga Masih Kosong Masih Kosong Kemudian Yang Terakhir Adalah Atribusi Footer Paling Bawah Atribusi Itu Biasanya Copyright Kayak Gitu Ya Atribusi Seperti Ini Tema Sederhana Diberdayakan Oleh Blogger Seperti Itu Seperti Itu Kira-kira Tata Letak Dari Tema Blog Yang Saya Pakai Ya Kayak Gitu Oke Berikutnya Adalah Kita Tadi Setting Annya Adalah Melakukan Penambahan Halamannya Kita Lihat Posisi Dulu Di Blog Kita Disini Ini Adalah Halaman Atau Menu Nah Menu Itu Di Bawah Cari Blog Kita Cari Dulu Ini Di Struktur Tata Letak Tema Kita Saya Balik Tata Letak Nah Disini Teman Teman Bisa Kelihatan Cari Blog Cari Blok Itu Berarti Yang Ini Yang Kemudian Di Bawah Berarti Ada Halaman Ada Gadget Halaman Kemudian Disini Ada Ad Ad Profile Oke Berarti Yang Akan Kita Edit Adalah Di Bagian Sini Menemunya Oke Sekarang Kita Klik Edit Oke Disini Ada Tambahan Seperti Ini Oke Sekarang Akan Kita Rubah Akan Kita Edit Di Bagian Halaman Ini Yang Pertama Teman Teman Klik Edit Nanti Nanti Akan Muncul Sebuah Pop Up Atau Ini Namanya Modal Seperti Ini Form Modal Untuk Mengkonfigurasi Daftar Halaman Yang Akan Kita Pakai Untuk Judul Judul Ini Opsional Tapi Kita Rubah Saja Menjadi Struktur Menu Jadi Nanti Isinya Disini Adalah Struktur Struktur Nah Sebagai Informasi Sekali Lagi Mengingatkan Menu Yang Kita Miliki Adalah Baru Menu Beranda Disini Dan Itu Letaknya Adalah Disini Seperti Itu Nah Sekarang Kita Akan Tambahkan Sebuah Item Menu Baru Disini Saya Bikin Nama Halamanya Adalah Profil Misalnya Film Nah Nanti Disini Akan Muncul Otomatis Ya Otomatis Dari Halaman Yang Sudah Kita Buat Tadi Karena Kita Tadi Buat Sudah Untuk Profil Nanti Akan Muncul Disini Kalau Nanti Kita Buat Beberapa Halaman Tentunya Akan Memiliki Beberapa Pilihan Juga Disini Nanti Akan Kita Coba Lagi Oke Kemudian Kita Pilih Yang Profil Kita Simpan Oke Kemudian Struktur Menunya Akan Bertambah Dari Beranda Dan Profil Untuk Memindah Posisi Di posisi Artinya Urutan Yang pertama Tadi Disini Beranda Jadi Kalau Kita Tambahkan Profil Nanti Profil Akan Berada Di Bawah Beranda Tapi Kalau Misalnya Ingin Di Balik Posisinya Tinggal Arahkan Yang Di Menuh Profil Teman Teman Bisa Klik Yang Di Bagian Ini Ke Atas Maka Nanti Profil Menjadi Menu Yang Pertama Ya Gitu Yang Nanti Saya Balikan Untuk Melakukan Editing Silahkan Diklik Di Bagian Ini Di Edit Nanti Bisa Nama Halamannya Kemudian URL Halamannya Kalau Menghapus Pakai Menuh Ini Oke Kalau Sudah Kita Simpan Oke Nah Yang Tadi Halaman Akan Berubah Menjadi Struktur Menu Oke Nah Sekarang Akan Kita Cross Cek Dulu Perubahannya Kita Refresh Nah Disini Teman Teman Sudah Bertambah Satu Buah Profil Ya Menu Profil Sudah Muncul Tapi Apakah Isinya Benar Seperti Yang Kita Buat Tadi Kita Cek Silahkan Diklik Oke Nah Disini Akan Muncul Ini Adalah Halaman Profil Oke Pas Seperti Yang Kita Buat Tadi Sama Persis Oke Nah Sambil Disini Sudah Berhasil Sekarang Kita Akan Coba Buat Satu Halaman Sekali Lagi Untuk Memastikan Oke Buat Lagi Di Halaman Kemudian Klik Halaman Baru Biasanya Kalau Ada Profil Kita Akan Ceritakan Intermezzo Atau CV Misalnya CV Itu Kayak Bisa Ke Profil Juga Misalnya Teman 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 Buat Galeri Foto Misalnya Misalnya Saja Nanti Isi Apa Atau Judul Teman Teman Boleh Buat Yang Nanti Isinya Ini Adalah Berupa Foto Foto Galeri Foto Kalian Kita Coba Dulu Isinya Kemudian Nanti Kayak Gini Isinya Sementara Nanti Kita Edit Kemudian Klik Publikasikan Oke Kita Sudah Punya Yang Pertama Halaman Profil Yang Kedua Halaman Galeri Foto Oke Kemudian Kita Balik Ke Tata Letak Oke Kemudian Yang Tadi Kita Edit Di Bagian Struktur Menu Lagi Kita Akan Tambahkan Item Baru Ini Namanya Galeri Aja Nah Ketika Kita Klik Seperti Ini Nanti Akan Muncul Otomatis Beberapa Halaman Yang Sudah Ada Di Sistem Kita Kalau Yang Di Atas Ini Halaman Beranda Halaman Utama Kita Kemudian Yang Kedua Halaman Galeri Yang Baru Dibuat Dan Yang Ketiga Halaman Profil Yang Sebelum Kita Buat Di Sini Kita Pilih Galeri Simpan Oke Disini Sudah Ada Tiga Menu Nanti Yang Akan Kita Fungsikan Sama Sama Jangan Lupa Disimpan Kemudian Silahkan Kita Refresh Oke Nah Disini Ada Menu Beranda Menu Profil Dan Galeri Foto Sekarang Penjelasannya Adalah Jika Postingan Di awal Tadi Akan Otomatis Berada Di Sorry Salah Ya Oke Saya Klik Dulu Ya Jika Postingan Di awal Tadi Jika Postingan Ya Akan Tampil Otomatis Di Bagian Ini Jika Untuk Halaman Maka Apabila Misalnya Di Profil Ini Kalimat Seperti Ini Dan Kalian Ingin Merubah Maka Yang Harus Dirubah Di Halaman Profil Tidak Bisa Kita Baik Postingan Jadi Kalau Misalnya Di Bagian Profil Ini Ingin Saya Rubah Berarti Saya Harus Masuk Di Halaman Kemudian Saya Buka Di Profil Saya Klik File Saya Tambah Ini Misalnya Nama Misalnya Borneo Nah Misalnya Seperti Ini Maka Saya Harus Klik Perbarui Supaya Data Di Profil Dapat Terubah Saya Klik Perbarui Kemudian Disini Kalau Tadi Sudah Tersimpan Disini Kita Refresh Nah Maka Disini Juga Akan Berubah Caranya Seperti Itu Jadi Kalau Untuk Merubah Halaman Harus Dengan Langkah Manual Lagi Jadi Harus Mengedit Di Halamanya Masing-masing Nah Itu Teman-teman Bagaimana Cara Menambahkan Mengedit Atau Mengelola Halaman Dan Membuat Struktur Menu Pada Block Kalian Dimana Struktur Menunya Atau Isi Dari Halamanya Nanti Disesuaikan Dengan Kebutuhan Block Kalian Oke Demikian Video Singkat Kali Ini Semoga Dapat Permata Kita Lanjutkan Atau Ketemu Lagi Di Video Berikutnya 3 2 1 Back to Magic Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh